Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berkata para publis muda di rumah publis studio Ketemu lagi kita malami di acara Nubis Yang muda yang berbisnis Bagaimana bisnis itu selalu harus kita pelajari Selalu kita tinggalkan hal-hal mendasar khususnya apa? Nulis Satu apa? Tentang entrepreneurship Yang kedua bisnis dan lingkungan bisnis Ketiga tentang management Baik, malam ini kita akan membahas satu tema yang sangat krusial Buat seorang entrepreneur tentang leadership Pernah dengar gak? Nah ya pasti gitu Bahwa leadership itu menjadi kunci buat seorang entrepreneur untuk sukses saat ini Nah bicara tentang leadership Ada hal mendasar yang harus kita pahami Kami di GMB berkursus maupun di kampus ya di taman bahas bahwa Seorang yang tertentu untuk sukses dia harus paham tentang hakikat untuk kamu sendiri Kenapa banyak orang menjadi pro-bisnis itu hanya action-action-action Sepakatnya Sepakatnya gitu Pak Mereka hanya action-action-action saja Itu gak cukup Mereka harus dibekali dengan yang namanya hakikat seorang entrepreneur Kemudian menjadi seorang entrepreneur sukses Dia harus memahami namanya bisnis dan lingkungan bisnis Selanjutnya dia harus memahami dan menjalankan bisnis itu dengan manajemen Nah bicara manajemen ini relevan sekali dengan tema malam ini Satu ahli manajemen yang saya yakin para nulis muda di rumah nulis studio Sudah kenal dengan Henry Mintzberg Ahli manajemen dia menekankan 10 peran seorang manager Kenapa tadi seorang tepulah harus menjalankan peran dia sebagai manajeran itu Dan salah satu peran yang satunya adalah leadership Suka tidak suka Banyak entrepreneur itu ingin menjalankan bisnis Tapi ketika dia menjalankan bisnis Dia sudah membuat rencana Dia sudah mengorganisasi solusi yang ada di bisnis Tapi dia lemah di leadership Dampaknya apa? Jelas Apa yang dia rencanakan Apa yang dituju Itu tidak tercapai dengan baik Nah bicara tentang leadership Saya hanya mengambil satu konsep dasar Konsep dasar Leadership adalah kemampuan seseorang Untuk mempengaruhi orang lain The ability to influence others Ini kata kuncinya Banyak entrepreneur yang saya lihat Mereka kurang bisa mempengaruhi orang lain Sementara bisnis itu sangat-sangat elevan dengan yang namanya people Yang punya bisnis coba Bisnis itu kan dipenuhi oleh banyak orang Itu enggak? Itu satu Kehubungannya siapa? Karyawan Karyawan Karena adalah resources yang mereka punya akal, pikiran, dan merasa Dan ini penting sekali ketika mereka harus kita arahkan Kita pengaruhi Banyak temuan saya Banyak temuan saya bahwa Entrepreneur untuk penelitian muda Atau penelitian muda Yang khususnya yang saya lihat dari kota Bandung Mereka kurang bisa mengendalikan yang namanya karyawan Jampaknya jelas Bisnis dia tidak jelas Bahkan pada akhirnya Leadernya juga harus turun tangan Betul-betul pasalah Banyak sekali temuan Banyak sekali Sekarang saya coba Banyak sekali teori-teori tentang leadership Saya hanya Apa ya Pemilik ini bagi saya cukup bagus ya Stephen Covey Stephen Covey menyatakan Principal Centric Leadership Dia ada 8 hal Dan saya hanya memiliki beberapa poin Satu Pertama Seorang leader itu harus belajar terus menerus Dan ini relevan dengan program kita ini Program Mubis ini sebagai media Untuk pembelajaran bagi para para bisnis akudan Bagaimana menjadi Seorang depan sukses Dan salah satunya adalah leadership Belajar terus menerus Yang kedua adalah berorientasi pada pelayanan Pelayanan Ini yang seringkali bertolak belakang Dengan konsep yang ingin dibesarkan Seorang leader kadang-kadang dia yang harus dilayani oleh bawahnya Sementara saat ini yang dibutuhkan adalah Seorang leader itu harus melayani karyawannya Tim dia Kenapa? Karena tim kita itu adalah main manusia Yang harus membutuhkan liit Contoh Sempol Dan dia butuh awal dari kita Layanan dari kita Setelah kejadian sekarang Mereka adalah Orang yang menjalankan sebagian dari peraturan kita Yang ketiga Membincarkan dari kebun sedip Ah ini Kalau tahap lebih semudah di rumah Jangan pernah Menceritakan Sesuatu yang Wah Pembangsa berat Mengeluh Jangan pernah seperti itu Jangan pernah seperti itu Kemudian disini berpercaya orang lain Ini poinnya Saya ada kasus Seorang pebisnis muda Yang tidak percaya pada bawahnya Mungkin kata dia punya trauma dulu ya Tapi sudah tidak suka Kalau ingin dibesarkan di sekitar kita Kita memberikan delikasi kepada orang ini Tapi tetap ada arahan yang jelas Pada mereka Selanjutnya Hidup seimbang Hidup seimbang Dalam artian Bagaimana sih kita Life ya Hidup pribadi kita Family kita Dalam bisnis juga Itu seimbang Jangan dia berorientasi pada kerja Kerja-kerja Pernama menunjukkan Banyak orang gagal Karena dia tidak menimbangkan Pemilih life dia Dengan bisnis life dia Di awal mungkin berhasil Tapi long Tidak Padahal Bisa kita untuk jangka Panjang Melihat hidup Sebagai petualangan Jelas Ketika saya menjalankan bisnis Sepanjang banget Storinya Masalah 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 Tapi disinilah Kenapa seorang terpunuh itu Harus menjadi seorang kreatif Banyak orang bilang Menjadi untuk menulis Dapat banyak self-freedom Sama Time Freedom Bagi saya Harus ada Konsep itu Term and condition apply Harus ada Syarat Dan ketepat Belaku Itu poinnya gitu Jangan anggap Ketika sudah menjadi seorang terpunuh Lancaran tertidak Maka di awal Kita akan banyak Menghadapi masalah Bangun sistem Dan disini Leadership Mempengaruhi Kemudian Sinergi Dan terakhir adalah Membahaguan diri Kalau kita lihat Dari delapan hal ini Jelas sekali Bahwa seorang entrepreneur Harus menjadi Seorang pembelajar Contoh saya Jadi Malam ini Tepatlah rasanya Tema kita Leadership Dan entrepreneur Sukses Bagaimana Leadership itu nantinya Kedepan Seorang entrepreneur itu Harus berumur Mulai mengembangkan Leadership dia Dari awal Malam ini Kita akan Berdatangan tamu kita Sahabat kita Dari salah satu Unitas organisasi Namanya GCI Junior Chambers Internasional Apa itu Apa aja kegiatannya Bagaimana kontribusinya Kepada masyarakat Ayo Kita panggil Sahabat kita Tang Sabdo Terima kasih Sudah datang ya Ya Selamat-selamat Ini program rutin kita Dan Alhamdulillah Ini untuk kesekian kalinya Kita mendatang Para antar kondor muda Dan kemarin Minggu lalu Kita juga mendatang Komunitas Indikyo Itu bator Ini kita berkesempatan Untuk menantangkan Teman-teman dari GCI GCI Sedikit banyak Saya Memang tergabungnya Disitu ya Kan anggota juga Tapi Temanya bagi saya Ini perlu di sharing Kepada para publis Mudah dari maupun Kan Kalau sendiri Kan di GCI Sebagai apa nih kan Untuk persis saya sendiri Untuk di GCI Tahun ini adalah Sebagai Local Treasury Artinya Bendahara Cuman Menarikin GCI Kita belajar juga Bagaimana mengolah aset Selainnya Aset apa aja tuh Aset-asetnya lebih Sebenarnya Bagaimana untuk Pembiayaan Tapi mungkin kita Berencana ke depan Mungkin kita punya Rukos sendiri Dan segala macam Dan yang kedua Administrasi ya Berhubungannya kan Tadi sempat Saya dengar Pak Meritri bilang Administrasi Nah Local Treasury Salah satunya adalah Kita menerapkan Administrasi perusahaan Di sebuah organisasi Mungkin itu bedanya GCI dengan organisasi yang lain Oh gitu Salah satunya Betul Seperti penggunaan istilah kan Presiden Vice President Terus Local Treasury Project Director Dan itu sudah ada Dari internasional Sampai ke lokal Betul Jadi GCI itu Prinsipnya ada 3 area Pertama itu adalah Area internasional Nasional Dan lokal Itu coveragenya lah Itu coveragenya lah ya Itu coveragenya Kan sebenarnya Hakikat GCI itu apa sih GCI itu Hakikannya adalah Sebuah tempat untuk belajar Tempat untuk belajar Artinya Bagaimana kita belajar Menjadi seorang Pemimpin Ketika Kan umurnya Cuma 18 Sampai 40 tahun Oh oke 18 Diharapkan ketika 40 tahun Kita bisa Menjadi seorang Pemimpin di masyarakat nanti Oke Satu kata kuncinya ya Pemimpin Betul Oke Sebelum kita lanjut nih Kita lihat dulu Iklan-klan yang berikut ini Nobis Yang muda Yang berbisnis Setelah sukses Di beberapa Kota besar Kini hadir Lebih dekat Di kota anda Beralamat Di jalan Bandung Garut Kilometer 24 Nomor 318 Rancai Kek Mahabaran dapat Mengobati Seperti mata Mata katarat Mata plus Mata minus Mata silindris Glukoma Infeksi pada mata Dan dapat juga Mengobati Ambilan Seperti Sita BAB Dan dapat Mengobati Tulang Seperti Triumatik Pengapuran Osteoporosis Tulang Propos Nyeri tulang Radang sembi Sakit Sakit Pinjang Peluk tulang Dan Kurek Kejepit Mahabaran tidak memberi janji Tapi memberi bukti Nama saya Sudah hampir 5 tahun Setelah saya berobat ke Mahabarat Alhamdulillah Penyakit saya mulai berkurang Bahkan saya bisa beraktifitas kembali Seperti biasa Terima kasih Mahabarat Nama saya Nama saya Enuddin Selama 6 tahun Saya punya penyakit Wasir Setelah Ketemu Sama Pengobatan Mahabarat Alhamdulillah Penyakit saya sembuh Terima kasih Mahabarat Mahabarat Tidak memberi janji Tapi memberi bukti Mahabarat 4439 Jangan lewatkan penampilan menarik Dari seniman-seniman Sunda Bentang Parahyangang Setiap Rabu 14.30 Waktu Indonesia Barat Hanya di Bandung TV Saksikan Women's Diary Setiap minggu Pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat Hanya di Bandung TV Kembali lagi dalam program kita Nubis Yang muda Yang muda Bicara tentang leadership Tadi sudah disampaikan sedikit Bagaimana GCI ini Sebagai organisasi Tadi singkatan itu Junior Junior Chamber Internasional Jadi Dalam konteks ini Jelas sekali Bahwa Leadership yang akan dibangun Di GCI ini Tidak hanya berbasis Lokal Tapi ada level 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 Itu adalah Bandung Bandung Kemudian Nasional Indonesia Terakhir Internasional Nah Disini saya lihat Bagaimana leadership itu Mencoba untuk di-standardize Bagaimana sih Orang-orang Internasional itu Orang-orang negeri Memiliki style Leadership mereka Sekarang kita lihat Apa aja sih Yang dilakukan Di GCI ini Yang dilakukan Bicara tadi Mimpinan Ada kaderisasi Dari GCI Internasional Kita punya Tujuh Training Basic Yang harus dilakukan Setiap member Pertama adalah Impact Dan achieve Ini lebih untuk Bagaimana kita Jadi manusia itu Harus berbagi Karena salah satu Crit GCI itu adalah Pekerjaan terbaik Di GCI adalah Melayani Orang lain Yang kedua Kita punya Admin GCI admin Sebenarnya bagaimana Kita kelola Kita mengurus Struktur organisasi Terus usaha Untuk mencari dana Cara buat proposal Sebagai macamnya Lalu ada Presenter Bagaimana cara Berbicara Bagaimana kita Mempresentasikan Project kita Kalau di GCI ini Untuk project Untuk bisnis Lalu ada networking Karena GCI ini Setiap tahunnya Selalu ada conference Tingkat asia pasifik Sampai internasional Internasional Jadi kita dijadarkan Bagaimana caranya Kita untuk Berkenalan Dan langsung Mencari sebuah Peluang Atau bekerja sama Dengan yang lainnya Di sini kelihatan Bagaimana Communication skill Dari seorang Lebih muda Anak-anak muda Itu di develop Betul Dan semacam tips and tricks Saya bilang Seperti bagaimana Elevator pitch Artinya bagaimana Kita meng-approach Seorang dalam lift Dari atas Sampai bawah Selesai Seperti itu Dan yang terakhir Ada Social responsibility Karena tadi Basicnya adalah Social entrepreneurship Yang lebih diarahkan Di general chamber nasional Terakhir Omoyari Ini tentang perdamaian dunia Jadi budaya lokal Dari Jepang Kita adopt Di training GCI Karena Jepang adalah member Terbanyak di seluruh dunia Sampai 45 ribu orang Terakhir Bagi semudah Jelas gitu Kalau kita ingin Sukses dalam Bus kita Saya bilang tadi Bahwa kegagalan Seorang entrepreneur Bukan karena konsep Yang dia bangun Kalau bagi saya Leadership itu Perangga itu Lebih daripada 70% Saya juga Berbisnis dulu Jujur Ketika saya berbisnis Kegagalan saya Bukan karena konsep Konsep Sudah matang Pendanaan sudah ada Tapi karena leadership Saya yang di awal Ketika berbisnis Belum kuat Karena saya belum Kenal GCI Belum kenal GCI Jadi leadership itu Apa yang ada Saja Leadership itu Tidak cukup Hanya sebatas Apa yang ada Dan itu harus Didevelop Dan disini GCI Jelas Dia mencoba Untuk mendevelop Anak-anak muda Itu pesertanya Harus Gimana itu syaratnya Kalau misalnya Untuk jadi Peserta GCI sendiri Dia yang penting Syaratnya Umur aja Umurnya 18-40 tahun Lalu dia bisa Mendaftar nanti Di GCI.CC GCI.CC Dia daftar Nanti kita approval Dari Bandung Seperti itu aja sih Tidak ada yang lain-lain Gampang ya Gampang banget Saya masih ada waktu Dua tahun lagi Karena 40 tahun Sudah selesai Jadinya senior Veteran disebutnya Veterannya Jadi Apa namanya Bagaimana sih Komitmen Dari organisasi internasional Tidak hanya Konsen kepada Negara-negara maju Tapi itu juga Negara-negara berkembang Untuk dikembangkan Jadi Kalau misalnya kita sendiri Kita ada Yuran tahunan Artinya Yuran tahunan saat ini Adalah 250 ribu Itu Nanti ada Kembali lagi Buat kegiatan kita Untuk modal Jadi Uang dari anggota Untuk anggota lagi Jadi Ini bukan Profit oriented Sekarang Kalau boleh Di GCI Apa sih S&C leadership Buat Teman-teman anggota Di GCI Teman-teman anggota Kalau misalnya Saya boleh dulu kasih visinya Visi GCI intrasional Sendiri adalah To be leading The global network Artinya The global network Artinya kita berharap Bahwa Setiap Anggota GCI Dia harus menjadi Pemimpin dirinya sendiri Dia harus menjadi Seorang warga negara Yang aktif Baru kemudian Dia bisa memimpin Jaringan yang berdunia Untuk buat sebuah perubahan Yang lebih baik Itu esensinya Jadi kalau begitu Ada Self-leadership Yang dibangun Self-leadership Dan ini bagi saya Jelas Seperti saya sampaikan tadi Seorang leader Dituntut bagaimana Dia benar-benar Memahami Apa yang dia leading Apa yang dia leading Kita akan menentukan Bagaimana style Dia melindungi Mungkin kalau Saya tambahin Selain kita harus Mertau Apa yang kita pimpin Sebelum kita bisa jadi Seorang pemimpin Mungkin Kita harus patuh terlebih dahulu Karena ada sebuah aturan Yang ditutupan Betul Ketika saya masuk GSI Yang sebedanya dengan Organisasi-organisasi lain Kami punya aturan Bahkan untuk rapat Berpakaian pun Sudah ada aturan Dan memang kita belajar Untuk mematuhi aturan itu Agar kita tidak melewati Konstitusi ya Makanya sekarang Banyak orang melewati aturan Mungkin itu juga jadi kacau kan Kita harus yang pindirkan sendiri dulu Soalnya Gitu Oke hal ini saya mengingatkan Saya pada satu penyataan Filosof bilang Anyone who can be a good follower Siapa yang bisa menjadi follower Yang bagus Ata yang baik He can be a good leader Dia bisa menjadi leader yang baik Ini filosofinya mendasar bagi saya Bagaimana kalau Ini yang jadi Bagi saya ada game Ketika para pemisius muda ini Dia kan kalau bagi saya Seingkali pemisius muda ini Dalam tanda kutip Dikarpin gitu Kalau saya dulu menjadi Seorang entrepreneur ini Saya berangkat di bawah Saya 3 tahun dulu Bekerja di perusahaan orang Saya bekerja di perusahaan orang Saya jadi ikut manajemen trainingnya Saya jadi ikut magangnya 9 bulan Saya dihajar dulu Bagaimana mengalami atasannya Kadang-kadang ada yang ego Ada yang baik Tapi banyak sekarang Mahasiswa-mahasiswi saya Di kampus Di video pertama Bahwa mereka Kamu pengen jadi apa Nanti setelah lulus Saya pengen jadi entrepreneur Atau juga Para pemisius kemarin Saya juga menjadi juri Di program Bila Usaha Muda Jawa Barat Bila Usaha Barat Jawa Barat Mereka para mahasiswa Punya animo tinggi Untuk menjadi entrepreneur Tapi masalahnya Masalahnya Mereka kan langsung jadi CEO Iya 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 kan Langsung jadi CEO Itu alasan saya Di Dendor Pender Pak Saya malas jadi director Hanya masalahnya Hanya masalahnya Siap tidak Levesitnya Ini yang saya Gap terjadi Gap itu ketika Seapa Babis muda itu Dia belum pernah Merasakan jadi bawahan Ketika dia belum pernah Merasakan jadi bawahan Kan bagi saya Poinnya ketika Menjadi seorang leader Kata kunci paling berat Apa Apa kekiranya Tugas paling berat Seorang leader itu apa Ngambil kepu Desist and making Desist and making Ini yang seringkali Lemah Seringkali babis muda Hanya membuat Keputusan itu Berdasarkan apa Feeling Instinct Rasanya 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 Sementara kalau dalam Bisnis itu jelas Bagi saya Ngambil keputusan itu Selalu saya bilang Apa ya TP sama dengan TR Min TC Bagaimana seorang Pemis itu Keputusannya Harus menasaknya Pada apa Profit Yang dimonggir Apa Total revenue Dibanding total Cost Inilah Contoh Bietal Kan GCM Menjebatan ini Enggak Ada jageb ini Para pemis Semoga ini Kalau mereka ingin gabung Ke anda Terbuka Jadi sebenarnya begini Secara prinsip kan GCM ini adalah Organisasi Kemudahan Tapi memang Salah satu Jangan sebut ketua Kemudahan Sebenarnya tujuannya adalah Melahirkan Pemimpin-pemimpin baru Tapi kita percaya Bahwa Kebebasan ekonomi Bisa diraih dengan Orang-orang yang juga berjaya bebas Artinya Entrepreneurship Salah satunya Salah satu gap Yang kita coba Selain kita memang Membuat sebuah Aturan Tapi kita membuat Sebuah kultur Budaya Yang cair Artinya bagaimana Bisa kekeluargaan Tapi Kita tidak bisa Subjektif Karena kita harus Melihat lagi Objektif Biasanya gini ya Masalah yang dulu Ada tim Kerjanya gak bagus Bingung mau mencatat atau enggak Saya pernah mengalami Saya akan merupakan Sebuah teman Yang baru mulai Mengalami ya Karena teman Ini gimana ya Tapi ternyata Karena Pengusaha pemula Biasanya berorientasi pada Profit Dia lupa akan visi Ketika memang ada orang Yang tidak mengikuti visi Tidak satu visi Dia gak akan bisa Bawa kemana-mana Akhirnya daripada kita Gak berjalan Kayak kaki ya Perlu diambutasi Mungkin itulah beratnya tadi Disisi makingnya Apakah kita mau Setuju dengan visi kita Karena Ketika kita punya 10 orang Karyawan Tangan jawab kita ada Untuk 10 orang ini Ketika 1 orang Masa kita mau mengorbankan Sebenarnya yang lain Terkadang kan mungkin Beratnya seperti itu Mengorbankan Ya Mungkin disitulah Di sisi yang memberikan kita Pengajaran Bagaimana kita fokus pada visi Dan Nilai-nilai yang kita anut Disana Dan kita Berpegangannya bukan Pada perasaan Tapi pada visi Dan nilai-nilai itu Inilah yang paling berat Menurut saya Ketika Menjadi seorang Penbisnis Yang notabene Disitu Dia adalah Decision Backer Bagi saya Seorang terkenal-kenal Memahami konsep Dikasih Khususnya Gaya-gaya Kepimpinan Dan saya rasa sih Berdasarkan Wacan lain Sampaikan Kami Pakai gitu Satu Gaya Kepimpinan Autoriter Seorang Pilih semudah Juga harus punya Konsep ini Memahami Konsep ini Kenapa Kadangkala Kita harus Autoriter Mengambil Keputusan Kalau karyawan kita Nulidnya jelek Skillnya jelek Itu akan Harus kita Autoriter Yang kedua Apa ya Kita kasih dulu nih Iklan-Iklan Yang mau lewat Ini Nubis Yang Sampai jumpa 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 saya puas dengan Bandung ke Jakarta jadi lebih dekat atau ternyata nggak puas artinya saya gagal dalam bisnis saya dan yang terakhir adalah invest, justru saya bilang invest uang adalah hal yang terakhir karena kalau misalnya kita punya konsep yang kuat, kita punya tim yang baik, uang itu akan datang sendiri terima kasih cuman ya, gini ya, kita bawa ketika para pebis muda ini concern pada apa yang disampaikan oleh Kang Sablo tadi kalau bagi saya adalah, this is the essential of leadership seorang leader itu tidak bekerja hal-hal yang sepatutnya rutin rutin itu lebih dikerjakan oleh seorang manajer yang kalau sudah sesuatu itu, tugasnya adalah mencari, 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 mencari apa? perlu, keluar nah, jadi, cukup ya di sini ya oke, baik para pebis muda yang di rumah juga silahkan di 721-4213 silahkan telepon ke kita, kita sharing ini selanjutnya oke, silahkan nih, selamat kita di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Rona saya seorang dokter namun bisnis saya kos-kosan jadi dokter ini dokter-kosan terima kasih saya mau nanya sejauh mana saya bisa mengembangkan leadership berkaitan dengan bisnis saya, properti karena basic saya sebetulnya tidak di situ oke terima kasih ya rasanya fun nih dengan Kang Sopo ya ya saya dengar bisnis juga itu ya ya betul, saya berperti oke jadi, ada yang unik nih dari seorang Kang Rona dia adalah dokter dokter kemudian pindah ya apakah pindahnya dipaksa atau sukarela sama apa tapi menarik dokter jadi kos-kosan ya jadi dokter kos-kosan ya itu bisnis orang tua soalnya tinggal lulu setiap bulan Kang, gimana itu Kang? untuk mengembangkan leadership atau GCN nanti bisa mengundang ya? bisa bisa ya artinya sebenarnya gini ini kenal ini kebetulan ya kebetulan bidang saya adalah di properti saatnya saya konsultan properti dan lagi coba develop perumahan juga di Sumedang yang saya rasakan adalah kalau di developer jelas tapi memang menarik di kos-kosan kita cuma nunggu tiap bulan gimana sih diburuhin ke pemimpinan ya kan? pertanyaan mungkin seperti itu ya di bisnis properti ada yang disebut dengan optimize atau optimalisasi optimisasi kalau di management itu optimization ya optimize disini artinya bagaimana kita memanfaatkan tiap petak properti yang kita miliki agar menghasilkan uang kalau di properti ya kami mengenalnya seperti itu rupiah dan untuk bisnis kos-kosan sebenarnya begini artinya leadership di bisnis kos-kosan akan sangat terkait dengan manajemen banyak sekali kos-kosan pemiliknya gak ada di sana ya kan? artinya bagaimana kita bisa memastikan orang yang menjaga dia gak motong uang air uang listrik atau uang pemasukan banyak kejadian saya dulu kosnya di Jirinangor sebelum saya kuliah di Unpad sebenarnya orang-orang ini sudah bayar kos-kosan ke yang jaganya tapi gak disampaikan 3 bulan mereka pindah keluar uangnya hilang ingat saya bilang kepemiliknya 6 bulan nih nah bagaimana kita bisa buat auto system yang mungkin kan kita bisa melihat keadaan dan yang kedua adalah mahal deh kalau misalnya bikin sistem betul tapi artinya bagaimana kita bisa memiliki karisma untuk pemimpin orang yang menjaga biar dia bisa jujur sama kita itu kan tantangan juga kan seperti itu mungkin lebih kesana sih jadi banyaknya teknis sekali kan jadinya gitu bahwa di awal saya udah jelaskan bahwa organisasi perusahaan kita tuh full of people full of men kalau Kang Runa tadi bicara masalah kos-kosan dia punya apa penjaganya ada yang bahkan anak-anak kos-kosan harus di lead harus di bagaimana banyaknya kasus-kasus di kos-kosan itu ya gitu dan ini bagaimana developnya tadi dia sampaikan Kang Sabud itu adalah learning by doing ya jadi nanti saya udah kejar Kang Sabud Kang nanti Kang Runa bisa gabung ya ditunggu Kang oke ada satu lagi yang mau nanya silahkan oke silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Enang saya Bambang Girawan dari IMB Intervenant School usaha saya di restoran Ayam Doer Ayam Doer saya mau nanya tentang leadership untuk mengembangkan usaha terutama di bisnis restoran saya gitu oke yang notabene-nya banyak pegawai-pegawai yang istilahnya pendidikan yang lebih rendah dari kita ya itu ya terima kasih oke terima kasih oke terima kasih terima kasih oke terima kasih oke makanya basic problem itu adalah demand power gitu demand power adanya gap knowledge skill management oke mungkin dari kan sabdo dulu nih gimana tuh kalau misalnya kalau misalnya untuk mimpin restoran ya pertama artinya seperti yang saya bilang mimpin itu kalau kita dalam satu bis pemimpin adalah supir artinya karyawan konsumen adalah penumpangnya bagaimanapun kita yang mengarahkan kita mau kemana tapi penumpang harus tahu dia juga mau kemana artinya yang pertama bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran kita tentang bagaimana pembangunan perusahaan itu sampai di karyawan kita dan yang kedua saya selalu melihat di hokak hokak bento atau di perusahaan-perusaha restoran-restoran jepang sebelumnya nama nih ya salah saya salah merk pokoknya restoran jepang lah ya tapi rata memang restoran jepang sebelum memulai itu biasanya selalu ada semacam iya-iya untuk meningkatkan semangat baik itu penggunaan istilah artisan jepang atau segala macam yang artinya adalah itu tidak dilakukan banyak pengusaha restoran rumah makan kita buat dia rumah makan yang penting rasa padahal si pelayan itu yang memberikan suasana ketika saya datang ketika saya datang rumah restoran jepang wah semangat ya saya merasakan ada sesuatu yang lain gitu dan mungkin itu yang perlu dilakukan artinya menumbuhkan budaya bagaimana karyawan kita dia mau loyal dan dia juga paham bahwa dia adalah bagian dari perusahaan artinya ketika perusahaan ini mati kenapa dia harus melakukan hal yang terbaik bukan untuk bosnya tapi untuk dirinya sendiri kurang lebih seperti itu mungkin ya ini yang sering jadi masalah gitu bahwa adanya gap antara ya kalau kita tuh di GMP Tengguskodo ada ketiga konsep ya knowledge skill attitude bagi prabubus muda ketiga konsepnya dilihat terus gitu di evaluasi di assess through di assessment kalau bicara misalnya kompetensi base oh knowledge sejauh mana sih ya sejauh mana nih bawahan kita ini karena kita punya knowledge yang cukup tentang bisnis kita gitu karena kan seringkali mereka gabung dengan kita mereka cuma melakukan terbakar SD kemudian dia berasal dari daerah dia tidak dibukalin dulu dengan knowledge yang cukup oh bisnis saya adalah IMDN bisnis saya misalnya kasana grosir gitu atau kiranti gitu ya ini yang apa bisnis saya itu dia juga harus mendapatkan deliverer gitu knowledge apa yang ada dibenak si owner kepada diri dia jangan naif anggap dia udah sama dengan kita jangan kenapa ini yang bikin mereka itu jadi salah yang kedua skill mereka tidak akan tahu gitu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka bisnis itu skillnya menentukan bagaimana dia bisa tidak kerja dengan kita nah oleh kata itu apa ketiga attitude 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 ini menentukan bagaimana dia berlaku dan misalnya tadi credo ya yang ada di gc itu contohnya gitu jadi para bus muda ini relevan sekali bagaimana knowledge skill and attitude yang harus di develop bagi betulnya kita oke kelihatannya ada lagi nih yang mau lewat ya oke sebelum kita lanjut kita lihat dulu pariwara berikut ini nubis yang mau jaya nubis yang mau jaya nubis nubis setiap minggu pada pukul 22.30 waktu indonesia barat hanya di badan titik jahat 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 Terima kasih telah menonton 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 Kepada Kang Sakdo dari GCI dan para pebis muda yang di rumah ya, para anggota GCI, terima kasih ya dukungannya dalam acara ini. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang BJB yang terus mendukung program ini. Kemudian para GMB Entrepreneur School, jelas ke Bandung TV, terima kasih ya, Kuran Bis Bandung. Juga para sahabat-sahabat pebis muda di sini, Dayam Dower, silakan boleh makan di sana katanya. Tapi bibirnya pasti akan luar, kemudian Kinanti Kerudung, kemudian ada Khasana Grosir, Idola Souvenir, Rifdah Gordin, Samudera.com, dan Cyberlabs. Terima kasih atas dukungannya, insya Allah kami juga mengundang para pebis muda untuk berpartisipasi dalam acara ini, agar apa program ini kita berlanjut gitu ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Ingat, kami selalu komitmen, jadilah seorang entrepreneur sukses tapi berbasis knowledge. Karena itulah yang bisa membangun bisnis kita apa, menghasilkan profit, people, memberikan manfaat buat banyak orang, tidak merusak lingkungan alam, sustainability minimal 10 tahun. Dan terakhir jelas, bisnis yang tumbuh dan berkembang dari skala mikro, kecil, menengah, dan besar. Karena itulah esensi dari seorang entrepreneur, bagaimana bisnis dia itu bisa berkembang. Saya Meriza, terima kasih dalam program Nubis malam ini. Saya tutup, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nubis! Yang mencari berbisnis! GIMB berkambang, GIMB berprestasi, yeah, yeah, yeah. GIMB berilmi, GIMB berilmi, GIMB beraksi, GIMB sukses mulia, gerakan Indonesia muda berbisnis, itulah GIMB, GIMB, yeah. GIMB berfilm, GIMB berarti, ya, 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 ya. Terima kasih.